Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Turobi Menjagalah menestarikan sejarah dan budaya Apa kabar para sahabat-sahabat subscriber Turobi Channel Semoga sahabat semua baik-baik saja Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Explorasi terreligi Turobi kali ini masih di seputaran Keupatan Paneglang Dan juga masih di sekitaran Gunung Sarang Sekarang saya berada di Kampung Cangguang Yang arahnya itu kalau kita ke atas sana Ke Cinyurup atau ke wisata Kampung Domba ya Nah disini memang banyak sekali hal mitos-mitos terjadi Ketika kita dari Paneglang untuk menuju ke Kampung Domba Banyak sesuatu hal yang di luar nalar Ketika para pengunjung turun dari Kampung Domba Untuk kembali lagi ke tempatnya masing-masing Ketika melewati jalur yang saya berada sekarang di makam ini Banyak sekali terjadi kecelakaan maut Wallahualam seperti apakah penyebabnya ataukah memang hanya kelalaian dari si pengendara tersebut Ataukah ada campur tangan daripada makhluk-makhluk astral di sekitaran tempat ini Ikuti terus truobi channel Menjagalah menesterikan sejarah dan bunay Nah sahabat di Kampung Cangguang ini Ada tiga makom keramat yang sangat dikeramatkan Tapi ketika tadi saya menuju ke area pemakaman ini Saya menanyakan informasi ke warga sekitar Kampung Cangguang Memang tidak begitu banyak yang mengetahui tentang keberadaan makom keramat yang berada di Cangguang ini Siapakah disini Tapi Alhamdulillah saya mendapatkan informasi dari warga Kampung Cangguang yang di sebelah selatan sana ya Bahwa disini ada tiga makom keramat yang salah satunya itu adalah keturunan daripada Prabu Siliwangi Makom keramat yang berada disini memang sangat luar biasa sekali Sanatnya langsung ke Kesultanan Banten Tepatnya ke Sheikh Masjong Sedangkan Sheikh Masjong sendiri masih keturunan dari Sultan Molena Sanudim Banten Dan Sultan Molena Sanudim Banten merupakan cucu daripada Prabu Siliwangi Yang menguasai pajajaran pada saat itu Memang sangat luar biasa sekali tempat ini Dan pasti sahabat pun menyangka ketika saya berjalan ke sebelah sini Ini adalah makom keramatnya yang sudah dibuatkan atap atau tempat ya Ternyata bukan sahabat Ternyata makom keramat Kibuyut Sandong ini berada di bawah bangunan yang konon Katanya memang disini dikeramatkan juga Tapi Allah walam Informasi yang saya dapatkan yang diberikan bangunan seperti ini Ini bukan makom keramatnya Kibuyut Sandong Melainkan di bawah bangunan ini Ikuti saya Nah sahabat inilah makom keramatnya Kibuyut Sandong Yang berada di Cangguang Gunung Karang ini Kalau misalnya sahabat ingin tahu Karena disini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 makam ya Makamnya Kibuyut Sandong ini yang mana? Nah ini Disini ada pohon juga ya Ada pohon yang tidak begitu besar Tapi mendandakan bahwa inilah makam keramatnya Kibuyut Sandong Dan ini adalah merupakan keturunan daripada Syekh Masjong Yang berada di Banten Girang Dan pasti kita pun mengetahui bahwa Syekh Masjong juga adalah Merupakan keturunan dari Sultan Mulona Sanuddin Banten Dan Sultan Mulona Sanuddin Banten merupakan putra Daripada Syekh Syarif Hidratullah Sunan Gunung Jati Cirebon Dan Sunan Gunung Jati itu pun merupakan cucu daripada Rabu Silwani Jadi sanatnya sangat jelas sekali ya Ini adalah masih keturunan dari Pajajaran Ternyata banyak sekali para wali Allah Keturunan dari Pajajaran yang berada di Kabupaten Pandeglang ini Tepatnya di wilayah sekitaran Gunung Tarang Nah tepat di belakang saya ini adalah Ada satu bangunan yang merupakan Di dalamnya itu ada makam keramat Tapi saya tidak direkomendasikan oleh warga Pampung Cangguang Untuk di sini Itu saya juga aneh Tapi kita lihat aja ya ke dalam Seperti apakah di dalam bangunan ini ada apa di sana Nah sahabat jadi seperti inilah kondisi ketika kita berada di bangunan Yang saya juga tidak tahu ini makam keramat siapa Tapi buat warga Kabupaten Pandeglang yang melihat video ini Yang tahu di sini makam keramat siapa Silahkan komen di kolom komentar video ini ya Karena ketika tadi saya bertanya kepada warga Kampung Cangguang Saya tidak direkomendasikan untuk di sini Katanya bahwa yang paling tua di sini itu adalah yang tadi Makam keramatnya Kibuyut Sandong Wabahualam ini makam keramat siapa Saya pun tidak berani untuk mengatakan ini adalah makam keramat A ataupun B Karena saya pun sesuai dengan narasumber warga Setempat yang memberitahukan kepada saya Bahwa di sini ada tiga makam keramat yang dikeramatkan Yang pertama yang tadi kita eksplor Yaitu adalah makam keramatnya Kibuyut Sandong Dan yang kedua adalah makam keramatnya Kibuyut Bahar Dan makam keramatnya Kibuyut Umar Menurut warga sekitar dua nama makam keramat yang berada di sini Yaitu Kibuyut Bahar dan juga Kibuyut Umar Belum ditemukan makam keramatnya di sebelah malah letaknya Yang berada di area pemakaman Cangguang ini Tapi ketika sahabat penasaran seperti apa kan dalamnya Seperti inilah Di sini disediakan juga alas untuk kita bertawasul Ada juga Al-Quran, ada juga kotak amal yang disediakan di area pemakaman ini Nah sahabat inilah akses jalan menuju ke Kampung Domba di Cinyirup sana Konon katanya akses jalan ini sering terjadi kecelakaan ketika Para pengunjung dari Kabupaten Pandenglang ini setelah bermain di Kampung Domba sana Jadi memang intinya tidak ada yang perlu disalahkan Ya hanya mungkin kelalaian para pengendara-pengendara Kendaraan roda dua pun roda empat yang melalui jalur sini Jadi sekali lagi saya menghimbau untuk Warga Kabupaten Pandenglang yang ingin berwisata di Kampung Domba Hal yang paling utama adalah perhatikan dari kendaraannya dulu ya Jadi jangan dulu kita menyalahkan suatu tempat Ketika ada sesuatu hal yang di luar nalar ya Karena mungkin yang pertama adalah ketika kita mengalami suatu musibah Dasarnya mungkin itu adalah sudah takdir dari Allah Dan yang keduanya intinya sahabat harus berhati-hati Ketika melewati jalur khususnya untuk jalur ini ya Dari Kampung Domba menuju ke daerah Juhud sana Intinya hati-hatilah berkendara ingat kepada Allah Zikir di dalam hati ataupun secara lisan Agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Intinya jangan menyalahkan kepada sesuatu hal, tempat Ataupun mitos atau misalnya astra-astra seperti itu Intinya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri Kita ingat kepada Allah Dan yang keduanya kita perhatikan dari kendaraan yang kita bawa Karena jika kendaraannya tidak mumpuni untuk melaju di jalur ini Ini sangat beresiko sekali Apalagi untuk pengeremannya kurang begitu maksimal ya Tapi saya doakan siapapun yang menyelewati jalur ini yang menuju ke Kampung Domba Semoga sahabat-sahabat semua selamat sampai tujuan Amin ya Allah Ya Rabbala Alamin Buat para subscriber Turubi Channel Dimanapun sahabat-sahabat berada Jika lo di tempat sahabat ada makam keramat Ada patilasan Ada sendang Mata air Yang belum tereksplor Silahkan sahabat bisa komen di kolom komentar Sebutkan alamatnya dimana Nomor teleponnya juga Jangan lupa biar kita bisa kontek-kontekan ya Insya Allah kami dari Tim Turubi Channel akan datang ke tempat sahabat semua Dan kita akan eksplor tempat makam keramat yang berada di tempat sahabat-sahabat semua Makam keramat Kibuit Sandung ini memang berdampingan dengan makam umum Jadi tidak nunggal Tidak ada makam yang lain artinya Atau misalnya memang tok hanya makam Kibuit Sandung aja Disini berdampingan dengan makam-makam yang lainnya Yang Allah alam saya pun tidak tahu Makam ini Ataukah memang makam dari warga kampung Cangguang Ataupun seperti apa Karena bila mana saya lihat Memang disini dari batu nisan yang ditancapnya kun Memang batu nisan-batu nisan zaman-zaman dahulu Bukan batu nisan zaman sekarang ya Sedikit kisah yang saya dapatkan dari penelusuran ketika saya bertanya kepada warga kampung Cangguang Bahwa disini dahulunya merupakan salah satu tempat untuk merempukan suatu permasalahan Atau tempat untuk mendamaikan suatu permasalahan Karena memang disini katanya dari pelosok manapun ketika mempunyai masalah Ada permasalahan konflik baik secara individu ataupun kelompok Selalu diselesaikan di tempat ini Di tempat pemakamannya Kibuyut Sandong Ini sangat luar biasa sekali tempat ini Tempat ini adalah merupakan kalau sekarang itu bisa dikatakan kayak pengadilan ya Kayak pengadilannya Jadi orang-orang yang bermasalah Ataupun suatu kelompok yang bermasalah Ada hal-hal yang ingin dipecahkan Maka dari setiap sudut yang berada di Gunung Tarang ini Selalu datang ke tempat ini Dan disinilah tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Ini sangat luar biasa sekali Dan satu hal lagi disini tidak ada jurukunci yang dikukuhkan Untuk mengurus atau mengelola area pemakamannya Kibuyut Sandong ini ya Tidak ada Jadi ketika sahabat ingin bertawasur ke tempat ini Silahkan datang saja langsung ke tempat sini Dan jika ada jurukunci sahabat bisa ngobrol bersama jurukunci Ataupun diantar ke makam keramatnya Kibuyut Sandong Bila mana tidak menemukan jurukunci Jadi sahabat bisa langsung saja ke makam keramatnya Kibuyut Sandong itu Sekali lagi saya mengajak kepada warga Kabupaten Paneglang Khususnya umumnya di luar Kabupaten Paneglang Silahkan berwisat peri religi di Kabupaten Paneglang Tempatnya berada di Gunung Karang Disini ada makam keramat yang bernama Seh atau Kibuyut Sandong Nah jadi disini fasilitas yang disediakan itu sangat lengkap sekali Ada juga MCK untuk berbudu Ada juga disini Saungga Jebo untuk sahabat peristirahat gitu ya kan Dan disini juga area parkirnya ya tidak begitu luas Tapi cukup lah untuk beberapa kendaraan roda dua Memasuki area pemakaman ini Untuk kendaraan roda empat Jadi sahabat bisa parkir di samping jalan Desa menuju ke kampung Cinyurup Atau ke kampung Domba yang berada di atas sana Buat yang baru gabung di Turobi Channel Silahkan subscribe aja Biar gak ketinggalan jika ada video menerik lainnya Dari Turobi Channel Jika lo ada kesalahan Ada kekurangan dari tutur kata Dari penjelasan Dari penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua Terkait makam keramat yang berada di Cangguang ini Saya mau dibukakan pintu Maaf yang seluas-luas ya Karena saya manusia biasa Yang teluput dari yang namanya kesalahan Sekali lagi saya hanya mengedukasi Hanya memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua Terkait makam keramat yang berada di Pandeglang ini khususnya Semoga informasi ini bermanfaat Buat sahabat semua Air kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching And see you next video Bye bye Turobi Channel Menjagalah menesterikan sejarah dan budaya Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up on breathless Anxiety Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu